Intro Akal yang ingin dicari Nasdem Adela Yang terbaik daripada yang baik-baik Inilah kenapa Akhiri Nasdem melihat seorang sosok Anies Rasid Pasweda Dan Pak Surya Paloh Nahkodanya Memberikan keteladanan kepada semua Sekali layar terkembang Surut kita berpantang Dan itu yang kemudian menjadi Pegangan bagi semuanya Insya Allah Pilihan kita bersama pada hari ini Kalau saudara melihat wajah saya Saya menyatakan optimisme saya yang penuh Saya ingin menyatakan Insya Allah Kita memiliki pemimpin baru ke depanan Pemirsa hari ini Capres dan menurut satu Anies Rasid Pasweda akan hadir Dalam acara baku pada GDeng Anies bersama ketua umum Paten Nasdem Surya Paloh Di DPW Nasdem Sulawesi Utara Informasi selengkapnya Kami akan bergabung bersama dengan Glory Nata dari halaman kantor Nasdem Sulawesi Utara Selamat pagi Glory Apa yang kira-kira akan disampaikan Oleh Anies Baswedan Kepada simpatisan di sana Gemah dan juga Fabrian Selamat pagi Sebelum kita membahas Apa yang rencananya akan disampaikan Oleh Anies Baswedan kepada masyarakat Ataupun simpatisan di kota Menado Sulawesi Utara ini Kalau kita melihat 8 jam kemarin Usai debat Capres Nah Capres nomor urut satu Anies Baswedan Yang diusung oleh Partai Nasdem Sejak 3 Oktober 2022 Ini sudah tiba Di kota Menado Sulawesi Utara Tadi sekitar pukul 3 Dini hari 3 waktu Indonesia Bagian tengah Kemudian saat ini Anies Baswedan Dalam perjalanan Menuju ke kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara Yang ada di Paniki Kairagi Dan sama-sama hari ini Agendanya adalah Untuk menyapa Dan juga bertemu Serta berdialog Dan menyerap aspirasi Dari sekitar 5.000 Masa Simpatisan Dan juga kader Dari Partai Nasdem Yang berkumpul semuanya Di halaman kantor DPW Partai Nasdem Kalau kita melihat disini Saat ini memang Masa sudah mulai Memasuki halaman kantor DPW Dan tidak hanya Simpatisan Dan juga kader Dari Partai Nasdem Namun juga dari Kader-kader Koalisi Perubahan Di antaranya ada PKS Dan juga dari PKB Dan terlihat Mereka sama-sama Membawa atribut Bendera Masing-masing partai politik Yaitu PKS Kemudian PKB Dan juga Partai Nasdem Dan mereka datang Dari 15 Dan kamupaten Kota Dari seluruh provinsi Sulawesi Utara Mereka bergerak kesini Untuk satu Yaitu untuk Semangat Perubahan Dan yang sama-sama Spesial hari ini Juga akan dihadiri Acara Baku Dapadeng Anis Ini akan dihadiri Langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Bersama dengan jajarannya Mulai dari Sekjen DPP Partai Nasdem Ada Hermawit Aslim Kemudian Ketua DPP Dewan Pertimbangan Dan juga Dewan Pakar Dari Partai Nasdem Semuanya akan berkumpul Sama-sama disini Menyambut kedatangan Dari Anis Rashid Baswedan Dan hari ini Agendanya sangat penting Jadi setelah 8 jam Setelah Debat Capres Kemarin Anis Baswedan Sudah berada Di kota Menado Sulawesi Utara Untuk sama-sama Menyapa Para simpatisan disini Ini memperlihatkan Bahwa Anis Ini peduli Untuk masyarakat Sulawesi Utara Anis Ada untuk masyarakat disini Dan dalam pertemuan ini Anis tidak hanya menyapa Dan juga tidak hanya Berpidato Begitu Namun juga akan berdialog Secara ringan Dengan masyarakat disini Dan juga menyerap Aspirasi mereka Seperti yang disampaikan Oleh Anis Baswedan Dalam debat Capres Tadi malam Yaitu ada beberapa Hal-hal yang disoroti Oleh Anis Khususnya Untuk masyarakat Di seluruh Indonesia Mulai bagaimana Mengentas Angka kemiskinan Khususnya ada 10 provinsi Termiskin di Indonesia Kemudian juga Menjamin kesejahteraan Dan juga keadilan sosial Bagi seluruh umat manusia Dalam hal ini adalah Pemerataan pembangunan Tidak hanya berpusat Di Pulau Jawa Namun juga bagaimana Pembangunan tersebut Dilakukan di luar Pulau Jawa Dan juga bagaimana Membuka lapangan pekerjaan Selebar-lebarnya Nah diketahui Kalau kita merujuk juga Pada pernyataan Anis Baswedan Pada debat Capres Tadi malam Diketahui bahwa Sebenarnya masalah di Indonesia Ini masih sangat kompleks sekali Bahkan ada 45 juta orang Yang saat ini belum bekerja secara layak Kemudian 70 juta orang Belum mendapatkan jaminan sosial Hingga Sudah ada Kemampuan Namun tidak ada Kesempatan untuk Mendapatkan pekerjaan Dan terlihat bahwa Adanya ketimpangan Ketidaksejahteraan Dan juga ketidakadilan Di sini Nah inilah Yang nantinya akan Yang diperjuangkan oleh Anis Baswedan Bersama dengan Partai Nasdem Dalam semangat perubahan Atau semangat restorasi Indonesia Sehingga Empat hal tadi Ini menjadi Isu utama Dan juga menjadi Concern bagi Calon Presiden Nomor 1 Yang diusung oleh Partai Nasdem Anis Baswedan Dalam Memeratakan pendidikan Kesehatan Dan juga Kesegateraan Serta lapangan pekerjaan Dan empat isu tadi Sebenarnya sejalan juga Dengan semangat restorasi Yang diusung oleh Partai Nasdem Selaku partai politik Pertama Yang mengusung Dan juga Mendeklarasikan Dukungan politiknya Terhadap calon presiden Nomor 1 Anis Baswedan Pada tanggal 3 Oktober 2022 lalu Dan hingga saat ini Kalau kita melihat Partai Nasdem Tetap konsisten Memperjuangkan Anis Untuk itulah Betapa pentingnya Hari ini Kedatangan Anis Baswedan Bersama dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Di wilayah Provinsi Sulawesi Utara Khususnya Di kota Menado Dan untuk Lebih jelasnya Mari kita dengarkan Pernyataan Dari Sekjen DPP Partai Nasdem Hermawit Aslim Berikut ini Karena Kita Urutan kedua Di Sulawesi Utara Kita punya Sembilan kursi DPRD Provinsi Yang cukup Untuk mencalonkan Sendiri Kita punya Dua kursi DPRD Kita merebut Berhasil merebut Simpati Masyarakat Dengan program-program Yang real Jadi Sulawesi Utara Penting artinya Buat kita Sebagai tiang Penyangga Nasdem Di Sulawesi Di Sulawesi ini Semua kursi kita Terisi Dari Sulawesi Selatan Sulawesi Barat Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Kita ingin memastikan Perolehan kursi Perolehan suara kita Tidak kurang Dari perolehan Pada pemilu 2019 Yang lalu Target 2024 Setidaknya Setidaknya Kita bisa mempertahankan Urutan kedua Dengan dua kursi RI Dan sembilan Kursi Provinsi Ya Gemar dan juga Febrian Kalau kita melihat Lima tahun Belakangan ini Bahwa memang Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Ini menaruh perhatian Khusus dan juga Menaruh perhatian Lebih Pada Provinsi Sulawesi Utara Terlihat bahwa Dalam lima tahun Belakangan ini Sudah lebih dari Tiga kali Ketua Umum Partai Nasdem Mengunjungi Kota Menado Sulawesi Utara Dan hal ini Sebenarnya Sebanding begitu Dengan capaian kursi Atau target Pepenangan Di Pemilu 2024 Mendatang Dari enam kursi DPR RI Yang diperbutkan Di wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini Partai Nasdem Sudah memiliki Dua kursi DPR RI Yang artinya Partai Nasdem ini Menguasai Sepertiga kursi tersebut Kemudian Ada capaian juga Di tahun 2019 Yaitu Partai Nasdem Memiliki sembilan kursi Untuk DPRD Provinsi Dan targetnya Nanti di Pemilu 2024 Tentu saja Bagaimana Partai Nasdem Bisa mempertahankan Kursi tersebut Dua kursi Untuk DPR RI Dan hal ini Tercermin Pada kemarin Kunjungan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Palo Di kantor DPW Partai Nasdem Sulawesi Utara Ini untuk sama-sama Memastikan Untuk menjaga Kursi tersebut Dan juga Bagaimana caranya Sulut ini Bisa dikenal Sebagai basis Utama dari Partai Nasdem Yang dikenal Sebagai partai nasionalis Yang terus mengusung Semangat restorasi Kalau kita melihat juga Tadi Kita loncat juga Pada Empat isu Yang disorot Oleh Partai Nasdem Bersama dengan Calon Presiden Anies Baswedan Bahwa memang Kalau kita melihat Provinsi Sulawesi Utara Secara keseluruhan Kita melihat dari data Untuk jumlah penduduk Di wilayah Sulawesi Utara Ini ada sekitar 2,6 juta jiwa Namun penduduk miskinnya Masih tercatat Ada sekitar 189 ribu jiwa Walaupun memang Tidak termasuk Dalam 10 provinsi Termiskin Di seluruh Provinsi Indonesia Namun angka Kemiskinan Di Provinsi Sulawesi Utara Ini berada Di bawah 10 persen Kemudian terkait dengan Tingkat pengangguran terbuka Ini juga yang kemarin Disorot oleh Presiden Calon Presiden Anies Baswedan Menyatakan bahwa Memang jumlah Tenaga kerja Di wilayah Sulawesi Utara Per Agustus 2023 Ini mencapai 1,3 juta jiwa Kemudian untuk Jumlah penganggurannya Sekitar 82 ribu orang Dan ini menempatkan Sulawesi Utara Pada peringkat ke-6 Provinsi di Indonesia Yang tingkat pengangguran Terbukanya Mencapai 6,19 persen Pada Februari 2023 Sehingga Kesimpulannya Kalau kita melihat Data dan juga Kita mengkombinasikan Begitu dengan Pernyataan pada Anies Baswedan Pada debat Capres Tadi malam Bahwa ternyata Penyerapan tenaga kerja Di Provinsi Sulawesi Utara Ini sebenarnya Belum optimal Sepenuhnya Begitu Dengan tingkat Pengangguran terdidik Yaitu lulusan SMA ke atas Hingga perguruan tinggi Di tahun 2023 Ini masih mencapai 9 persen Nah Isu-isu inilah Yang nantinya Diangkat dan juga Disorot Serta diperjuangkan oleh Anies Rasir Baswedan Bersama dengan Partai Nasdem Terkait dengan Utamanya adalah Terkait dengan Keadilan dan juga Kesejahteraan Bagi seluruh umat manusia Sesuai dengan Visi amin Dan juga sesuai dengan Sila kelima Pancasila Dan saat ini Gema dan juga Febrian Kami masih menunggu Kedatangan Capres Nomor urut 1 Anies Baswedan Di halaman Kantor Partai Nasdem Sulawesi Utara Yang ada di Daerah Paniki Karigi Ini lokasinya Dekat sekali Dengan bandara Begitu dan juga Dengan tempat Minap dari Anies Baswedan Sehingga diharapkan Nanti sekitar Pukul 7 Waktu Indonesia Bagian Barat Acara ini Bisa segera dimulai Acara Baku Dapadeng Anies Dan kalau kita Melihat juga Di 9 hari Jelang Pemilu ini Sulut ini adalah Provinsi ke-11 Yang dipilih oleh Partai Nasdem Dalam rangka Menggelar kampanye Akbar Nasional Jadi usai acara Pagi hari ini Di kawasan Paniki Nantinya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh Ini akan sama-sama Menyapat 30 ribu Simpatisan kader Di daerah Lapangan Megamas Di kota Menado Namun Untuk acara ini Tidak dihadiri langsung Oleh Anies Karena Anies Baswedan Akan melakukan Kampanye Akbar Di kota Mau Bagu Sementara demikian Gemah dan Febrian Baik Glory kami akan kembali Kepada Anda Usai Jelat Pemilu Tentang bersama kami Di Metro Pagi Prime Time Dan Pemilu Terima kasih.